Anggota DPRD Kota Jambi, Jeffrey Zen, turut menanggapi keluhan warga RT24, Kelurahan Mayang Mangurai, Kecamatan Alamparajo, Kota Jambi, terkait rumah warga yang terendam banjir dan lumpur akibat pembangunan perubahan rumah estet. Anggota DPRD Kota Jambi, Jeffrey Zen, menyampaikan bahwa sejumlah warga di RT24, Kelurahan Mayang Mangurai, Alamparajo, Kota Jambi, mengeluhkan permasalahan rumah yang sering terendam banjir akibat pembuangan drainase dari pihak perubahan tersebut. Jeffrey Zen, yang juga merupakan anggota DPRD DAPIL Alamparajo tersebut mengatakan, akan mengkoordinasikan persoalan tersebut dengan komisi terkait di DPRD Kota Jambi untuk selanjutnya ditindaklanjuti. Dirinya berharap agar permasalahan tersebut dapat segera terselesaikan dan tidak berlarut-larut kembali. Sehingga tadi warga RT24 rame-rame mendatangi perumahan ini. Kebetulan saya juga tinggal di sini sebagai wakil rakyat, mereka tahunya saya prihatin melihat kondisi ini. Nanti akan saya sampaikan ke komisi terkait untuk menindaklanjuti hal ini, karena memang drainase ini tidak benar. Harapannya seperti apa nih Ketua? Semoga, harapan kita supaya pembangunan ini, pembuangan airnya dibuat dengan benar. Tidak boleh dibuat besar atau jalurnya jangan diarahkan ke tanah warga atau ke rumah warga. Sementara itu, Wagiman, yang merupakan mantan Ketua RT24, mengungkapkan, bahwa persoalan tersebut sudah terjadi sejak dua tahun yang lalu dan belum menemukan solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut dari pihak perumahan. Ini didirikan, itu kurang lebih 2020, pengurusan handal waktu itu masuk COVID, dari pihak LH juga masih daring dari pelaksanaan. Cuma pada intinya waktu itu saya selalu mengingatkan di awal bahwasannya, silakan dibangun, yang penting kami tidak kebanjiran. Dan juga pada dasarnya kami tidak mau aduk air masuk lagi, karena tanpa air ini pun itu kadang-kadang sudah penuh. Apalagi ditampah dengan limba-limba yang dari NGK seperti ini, itu bukan hanya air biasa yang datang. Airnya bawa kawan, bawa kawannya lumpur. Yang tingginya bisa sampai 10-20 cm, nah itu tidak mau orang itu bersihin, itulah yang bersihin. Terus itu janji awalnya 50 meter itu lari ke jalan umum, sisanya lari ke belakang, bukan di luar masyarakat setempat. Kayak manapun jalan ceritanya, seharusnya dia itu, namanya masuk ke tanah orang, ya assalamualaikum, bukan main tembak, woy, alang kebatnya janji ini. Nah itu harapan kami, ini kejadian ini kalau masih terulang lagi, bahkan mungkin kami bisa mengambil masa yang lebih besar. Harapan kami ini semuanya diselesaikan, tidak hanya sementara tapi permanen. Nah itulah harapan-harapan kami. Sandi, Cik TV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!